Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Mimin harap kalian sehat-sehat semua ya. Sebelumnya Mimin perlu ingatkan bahwa konten ini full alur cerita dari novel Battlethrow The Heaven. Jika kalian suka, jangan lupa like, share, and subscribe. Bagi yang penasaran, tanpa lama-lama yuk langsung ke videonya. Check it out. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Tubuhnya berada di dalam tungku. Ini adalah satu-satunya hal yang saat ini dirasakan oleh Xiaoyan. Setelah menelan pil obat, perasaan berapi-api tiba-tiba meletus dari perut bagian bawahnya. Segera itu berubah menjadi banyak aliran panas yang memaksa masuk ke setiap urak tubuhnya dengan cara yang bergejolak. Suhu tinggi akhirnya menyebabkan kabut samar berat muncul dalam jalur kinya. Aliran suhu tinggi secara bertahap menjadi lebih panas dengan meningkatnya kecepatan peredaran. Sudut mulut Xiaoyan bergerak perlahan tanpa sadar setelah setiap peredaran lengkap. Apa yang Yao Lao katakan adalah benar. Sebagian kecil nyala apinya yang telah ditambahkan ke pil benar-benar menyebabkannya menderita. Sementara aliran panas mungkin telah menyebabkan Xiaoyan merasa sakit, efeknya juga sangat menonjol. Ketika kabut samar panas merembes keluar dari jalur kinya, akhirnya berputar di sekitar bagian dalam tubuhnya. Xiaoyan jelas bisa merasakan bahwa gelombang besar energi tersembunyi di dalam beberapa bagian tubuhnya seperti lapisan es yang telah dicairkan oleh panas yang akhirnya menampakkan dirinya. Dari kelihatannya, sepertinya ini adalah kekuatan obat yang telah disimpan di tubuhnya yang Yao Lao sebutkan. Kekuatan obat ini yang telah diendapkan setelah itu diuapkan oleh api panas dan mengubahnya menjadi kabut energi samar yang naik perlahan. Kabut akan melekat pada jalur ki, bergabung dengan mereka sebelum melanjutkan melalui jalur ki lainnya. Pada akhirnya itu membentuk siklus lengkap, mengubah kabut menjadi energi murni. Energi itu kemudian dituangkan ke dalam kristal energi berbentuk belah ketupat, itu di dalam pusaran. Setelah menerima gelombang energi murni ini, tubuh kristal yang tampak sedikit redup karena kelelahan sekali lagi memancarkan cahaya redup menerangi bagian dalam pusaran hingga tampak transparan. Singkat cerita, di dalam gua gunung, Yao Lao sedikit mengerutkan kening saat dia melihat kulit Xiaoyan yang sebenarnya telah memerah. Dia bergumam pelan. Mengapa tubuh lelaki kecil ini mengumpulkan begitu banyak kekuatan obat? Gumam Yao Lao, dia merenung sejenak sebelum sementara menyimpan pecahan batu giyok yang rusak di tangannya. Dia menjentikkan jarinya dengan lembut dan cahaya hijau terlihat dan segera bangkit. Itu mengikuti angin dan meluas, akhirnya berubah menjadi teratai hijau yang perlahan-lahan jatuh. Yao Lao melirik lotus hijau yang tampak megah sebelum melambaikan lengan bajunya ke arah Xiaoyan. Sebuah kekuatan lembut meluncur dan mengangkatnya sebelum dengan lancar menempatkannya di atas teratai hijau. Setelah Xiaoyan mendarat di teratai hijau, cahaya melingkar yang hangat berwarna hijau perlahan naik dari dalamnya. Saat lingkaran cahaya naik, kulit merah berapi Xiaoyan segera menjadi kusam. Wajahnya yang berisi rasa sakit juga akhirnya menjadi santai. Perasaan hangat yang ditransmisikan dari luar tubuh Xiaoyan juga dirasakan olehnya. Dia segera menghilang nafas lega saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan senyum pahit. Sialan! Luka di tubuh saya sudah benar-benar pulih. Mengapa masih ada energi yang berlebih, bumam Xiaoyan? Xiaoyan secara bertahap memulihkan ketenangannya setelah mengeluarkan kutukan. Dia diam-diam berpikir sebentar dan sudah punya rencana. Karena ada kekuatan eksternal seperti itu, aku akan menggunakannya untuk menerobos. Peluang ini adalah yang terbaik, bumam Xiaoyan. Setelah Xiaoyan memutuskan, dia tidak menunda lagi. Pikirannya terfokus dan kabut energi yang meluap dari tubuhnya tiba-tiba melonjak. Gelombang kabut tampaknya telah ditarik oleh sesuatu ketika mereka dengan cepat diseret ke perut bagian bawahnya. Ketika kabut energi yang sangat besar semakin dekat dengan pusaran, ukurannya juga menurun secara drastis. Ukurannya mungkin menjadi kecil, tetapi kelembaban mulai muncul di ruang antara kabut. Ketika gumpalan besar kabut masuk ke jalur kinya, kabut itu benar-benar menghilang, berganti menjadi sekelompok energi cair murni seperti warna jamrut. Bahkan ada beberapa kristal padat dan mungil yang terperangkap dalam energi cair itu. Cairan berwarna jamrut mengikuti jalan yang sama yang ditentukan oleh metode ki mantra api, dan menyelesaikan satu peredaran penuh. Setelah itu diam-diam berhenti di pintu masuk pusaran. Kekuatan yang perlahan mengalir seperti banjir besar yang hampir habis. Ini akan menentukan apakah aku bisa menerobos atau tidak. Gumam Shoyan Shoyan berbisik pelan di hatinya saat dia melihat sekelompok besar energi jamrut. Dengan pemikiran dari benaknya, kekuatan yang menghalangi pintu pusaran langsung menghilang. Energi yang melonjak segera mengeluarkan suara keras seperti air terjun yang jatuh saat masuk ke pusaran. Sejumlah besar energi menyerbu ke dalam pusaran, dan dengan keras menabrak kristal dou yang berbentuk belah ketupak di tengah pusaran. Bung! Saat energi menyerbu dou kristal, suara gemuruh bergema di benak Shoyan. Dalam sekejap, dia hampir gagal mempertahankan status latihannya. Energi bergolak mengalir ke dou kristal tanpa henti. Pada akhir proses, ukuran kristal sebenarnya telah tumbuh jauh lebih besar setelah menyerap sejumlah besar energi ini. Menyusul perluasan ukuran dou kristal, resepsi spiritual Shoyan semakin kuat dan dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya sendiri dengan cepat melonjak menuju penghalang yang menunjukkan perbedaan antara dua tingkat. Di dalam gua, Ya Allah menatap Shoyan yang wajahnya telah menjadi seperti batu giyok. Dia memulai jangguknya dan sedikit mengangguk. Dengan kekuatannya, dia secara alami bisa merasakan kekuatan napas Shoyan naik dan dengan mantap. Di dalam gua yang tenang, erangan lembut yang nyaris tak terlihat diam-diam dibancarkan dari tubuh Shoyan. Setelah munculnya erangan yang tenang ini, kekuatan yang keluar dari tubuh Shoyan tiba-tiba melonjak. Dia sudah berhasil menembus bintang dua dadau shi, ini sebenarnya lebih cepat dari yang saya harapkan. Kekuatan obat yang tersimpan di dalam tubuh lelaki kecil ini sebenarnya mampu mencapai tingkat sebesar ini. Dengan kekuatan Ya Allah, erangan lembut itu secara alami tidak akan lepas dari akal sehatnya. Ekspresinya segera terkejut, melintas di matanya saat dia berbicara dengan terkejut. Mengingat kekuatan Shoyan saat ini, ia awalnya akan membutuhkan setidaknya dua atau tiga bulan waktu untuk meningkatkan kekuatannya satu tingkat jika ia berlatih secara normal. Apalagi ini sudah dianggap cukup cepat. Setelah dia pergi ke sekte awan berkabut, pertempuran berulang dengan orang-orang di atas levelnya menyebabkan dia berakhir dalam situasi yang tidak menguntungkan berkali-kali. Namun manfaat yang diperoleh Shoyan dari situasi itu adalah sesuatu yang bahkan Ya Allah tidak bisa perkirakan sebelumnya. Tidak lama setelah suara terkejut Ya Allah jatuh, erangan lembut lainnya tiba-tiba dipancarkan dari dalam tubuh Shoyan bergemat cukup lama di dalam gua. Tangan Ya Allah yang memulai jangguknya perlahan berhenti. Kali ini bahkan Ya Allah tidak bisa tetap tenang. Mulutnya terngangah ketika dia melihat Shoyan yang nafasnya masih naik dengan cepat. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menghilang nafas panjang dan tersenyum sambil berkata, Hahaha, dia memang orang yang penuh kejutan. Hari ini, aku benar-benar ingin melihat level apa yang akan kamu capai anak kecil. Setelah dua erangan lembut berturut-turut dilepaskan di dalam gua gunung, Shoyan yang bisa terus meningkatkan kekuatannya dengan bintang tambahan tidak menggunakan kekuatan untuk terus mengisi ke atas. Sebaliknya, Shoyan perlahan menstabilkan kinya dan mulai sepenuhnya mencerna energi yang tiba-tiba melonjak. Tangan Ya Allah mengelus jenggoknya dan mengamati pemuda dengan mata tertutup yang wajahnya seperti batu giyop yang hangat. Dia merenung sejenak dan segera tiba-tiba menyadari sebelum mengangguk dengan cara yang memuaskan. Dia tersenyum lagi dan berkata, Mampu mempertahankan keadaan pikiran asli dan menghadapi kekuatan dan tahu kapan harus menarik diri tanpa merasa seraka atau sombong itu tidak mudah. Tidak buruk, tidak buruk. Ucap Ya Allah. Sudah cukup peristiwa untuk melihat kekaguman Ya Allah dalam hal kinerja Shoyan saat ini. Meskipun Shoyan benar-benar bisa meminjam kekuatan obat dan langsung menjadi dadau si bintang 4, pelatihan bagaimanapun bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Setelah berulang kali meningkatkan kekuatannya dengan 2 bintang hari ini, Shoyan mulai mengalami kesulitan menestabilkan kondisi tubuhnya. Jika dia meningkatkan kekuatannya sekali lagi, kemungkinan kondisi dangkal tubuhnya akan menjadi hambatan terbesar saat dia mencoba untuk maju. Seseorang yang memiliki interior dangkal dan distribusi energi yang buruk di dalam tubuhnya akan kalah dengan orang yang tubuhnya penuh energi dan terkontrol serta didistribusikan dengan baik. Shoyan dengan jelas tahu tentang hal ini. Saat itu kegigihannya dalam pelatihan selama 3 tahun di mana ia dianggap sebagai orang yang tidak berguna telah menyebabkan Shoyan menstabilkan fondasi pelatihan sampai sangat kuat. Hanya dengan titik awal ini yang stabil seperti batu, Shoyan dapat memiliki kesempatan untuk terus maju membangun kekuatan menjulang yang dapat menyebabkan orang lain terkejut. Karena itu dia tidak akan membiarkan minat sementara ini menghancurkan fondasinya yang koko yang sangat dia banggakan. Orang tentu tidak perlu berdebat mana yang lebih penting di antara keduanya. Oleh karena itu, Shoyan sangat tegas dan memberikan terobosan sekali lagi. Wajah Shoyan seperti sepotong batu giyok hangat yang memencarkan cahaya redup saat dia duduk bersilah di atas terata hijau. Lama kemudian, cahaya itu perlahan menghilang bulu matanya sedikit gemetar dan tiba-tiba membuka matanya. Cahaya berwarna hijau samar melintas di antara mereka dan dengan cepat menghilang. Setelah hilangnya cahaya itu, kekuatan kuat yang telah menyelimuti permukaan tubuh Shoyan juga secara bertahap ditarik sampai benar-benar menghilang. Cek Hahaha, tidak buruk. Setelah memulihkan diri dan berlatih, kekuatanmu sebenarnya naik dua bintang. Sayangnya kesempatan seperti ini bukanlah sesuatu yang Anda bisa kapanpun Anda mau. Ya Allah tertawa pelan ketika melihat Shoyan yang meninggalkan tempat latihannya. Udara keru bergerak di sepanjang tenggorokan Shoyan sebelum dipancarkan. Dia menggerakkan lehernya dan mendengar suara tulangnya yang seperti retak. Setelah itu, dia merasakan doki yang bergelombang mengalir di dalam tubuhnya yang seperti sungai yang mengalir. Sukacita tanpa sadar muncul di wajahnya. Tangannya dengan lembut menekan, teratai hijau dan tubuhnya turun dengan lembut. Tinjunya kemudian tiba-tiba menyerang, suara tiupan angin dan tinjunya sangat tajam. Dengan kemampuan saya saat ini, saya dapat dengan sempurna mengontrol kekuatan kenaikan dua bintang saya. Jika itu meningkat lebih banyak, saya mungkin tampak telah menguat dalam waktu singkat. Tetapi jika seseorang melihat dari perspektif jangka panjang, itu tidak baik bagi saya. Shoyan menarik tinjunya dan berkata sambil tersenyum. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Dia memberi isyarat lotus hijau dengan tangannya dan mengembalikannya ke cincin penyimpanannya. Tangannya kemudian bergetar dan potongan batu giyok yang rusak dari sebelumnya sekali lagi muncul di tangannya saat dia menggosoknya dengan lembut. Setelah meningkatkan kekuatannya, luka-luka internal di dalam tubuh Shoyan juga telah sepenuhnya pulih. Kemirahan telah kembali ke wajah Shoyan sekali lagi. Dia mengangkat kepalanya dan menyaksikan tindakan Yao Lao sebelum melirik sepotong batu giyok yang rusak. Dia sedikit terpana. Hatinya segera bergerak sedikit ketika dia mengambil dua langkah ke depan dan bertanya dengan serius. Apakah guru mengenali apa ini? Tanya Shoyan. Ah, aku pernah melihat alat penyimpanan aneh semacam ini sebelumnya. Jawab Yao Lao. Yao Lao mengangguk dan berkata, Menyimpan perangkat? Seseorang dapat benar-benar menyimpan barang-barang dalam benda ini? Jangan bilang itu menyimpan sesuatu seperti teknik dou atau metodologi, ucap Shoyan. Shoyan terkejut sesaat sebelum berbicara ketika dia tiba-tiba menyadari. Hahaha. Jika ini benar, perangkat penyimpanan giyok semacam ini harusnya menjadi mahakarnya dari lembah api pembakaran. Ini karena mereka adalah satu-satunya yang memiliki keterampilan yang memungkinkan mereka untuk menggunakan batu giyok sebagai perangkat penyimpanan. Selain itu jika seseorang menyentuh potongan batu giyok ini untuk waktu yang lama, sebenarnya ada keperasaan hangat yang samar untuk itu. Ini adalah tanda dari hal-hal yang dibuat oleh lembah api pembakaran, ucap Yao Lao. Yao Lao tersenyum ketika berbicara. Lembah api pembakaran? Apa itu? Tanya Shoyan. Shoyan tidak bisa membantu tetapi merasa agak bingung setelah mendengar nama asing ini. Sebagai seorang pemula yang belum pernah meninggalkan kekaisaran jama dalam hidupnya, itu wajar bahwa dia tidak pernah mendengar nama ini. Lembah api pembakaran adalah fraksi di benua Dauki. Jika kita membahas tentang kekuatannya, kemungkinan tidak lebih lemah dari mistik Lauksek. Mereka telah menjadi terkenal di Dauki Kontingen karena berlatih metode ki dari afinitas api. Mereka hanya berspesialisasi dalam metode serangan kekerasan. Oleh karena itu mereka dapat dianggap unik di benua Dauki, ucap Yao Lao. Yao Lao berkata dengan lemah. Tidak lemah dari mistik Lauksek? Sudut mulut Shoyan sedikit bergerak. Beberapa saat kemudian, dia tidak bisa menahan tawa dengan getir. Itu benar-benar tak terduga bahwa mistik Lauksek ini yang mendominasi kekaisaran jama hanya biasa-biasa saja di benua Dauki. Hahaha, jangan melebih-lebihkan mistik Lauksek. Apa yang disebut Ling Ying itu benar. Mistik Lauksek hanyalah fraksi tingkat dua di benua Dauki. Meskipun mereka sekarang memiliki Douzong, mereka hanya dapat dianggap sebagai bagian dari fraksi tingkat pertama. Ya Allah mengelus bibirnya mengelak dengan jijik. Tentu saja, bahkan jika itu masalahnya mereka secara alami, masih dapat dianggap sebagai makhluk besar di depanmu dan dosi kecil. Ya Allah tertawa ketika dia melihat senyum pahit muncul di wajah Shoyan. Anak kecil, benua Dauki sangat besar. Ada banyak orang kuat seperti halnya Awan. Dunia yang telah Anda lihat di masa lalu hanyalah sudut kecil di benua ini. Ketika Anda melangkah ke benua, saya percaya bahwa Anda akan menyukai dunia yang luar biasa dan menyenangkan itu. Namun Anda juga harus jelas tahu tentang hal ini. Terlepas dari di mana Anda berada, kekuatan Anda sendiri adalah hal yang paling penting jika Anda ingin mendapatkan rasa hormat. Yang kuat makan yang lemah. Ini adalah aturan yang digunakan oleh semua orang di dunia ini. Shoyan mengangguk sedikit saat dia tertawa lembut. Secara alami bagus kalau kamu bisa mengerti ini. Ya Allah tersenyum. Dia memegang potongan batu giau yang rusak di tangannya dan berkata, Kita kembali ke topik awal kita. Apakah Anda ingin tahu apa yang ada di dalam ini? Tanya Ya Allah. Tidak. Shoyan berburu mengangguk, karena benda ini berasal dari lembah api pembakaran yang bisa dibandingkan dengan mistik latsik. Barang-barang di dalamnya juga seharusnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Gunakan api untuk membakarnya. Ya Allah melemparkan potongan batu giyok dan cincin penyimpanan ke arah Shoyan sambil melanjutkan sambil tersenyum. Hal-hal dari lembah api pembakaran ini sangat aneh. Seseorang harus menggunakan nyala api untuk membakarnya, untuk menempatkan benda-benda di dalamnya. Menurut logika, semakin tahan batu giyok dengan api yang berasal dari lembah api pembakaran, semakin berharga item yang ada di dalamnya, ucap Ya Allah. Shoyan dengan hati-hati menerima potongan batu giyok. Dia membalikkannya ke atas dan ke bawah saat dia melihatnya. Sangat sulit untuk dipercaya bahwa potongan batu giyok yang kelihatannya lemah ini sebenarnya mampu menahan pembakaran oleh api. Namun dia tidak pernah meragukan kata-kata yang dikatakan oleh Ya Allah. Dia segera mengeluarkan pil berwarna ungu dan melemparkannya ke mulutnya. Dia mengunyah sedikit, melebarkan mulutnya dan memuntahkan api berwarna ungu yang langsung menggantung di depannya. Shoyan dengan lembut menjentikan jarinya, potongan batu giyok segera berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke bawah api berwarna ungu. Ketika dia melihat potongan batu giyok memasuki api, Shoyan buru-buru memfokuskan pandangannya ke bawah api, mengamati semua perubahan potongan batu giyok. Sepotong batu giyok rusak yang tampak lemah langsung masuk ke dalam api. Bibik nyala api berwarna ungu menyala di permukaan potongan batu giyok. Apa yang menyebabkan Shoyan dan Yawlo merasa sedikit aneh adalah, bahwa batu giyok itu tidak memiliki gerakan sedikitpun karena dibakar oleh api ungu. Ini, Shoyan mengedipkan matanya. Dia sedikit terpanas saat menyaksikan Yawlo. Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, api ungu adalah api dengan suhu yang cukup tinggi. Itu berkali-kali lebih kuat dari nyala doki biasa. Namun sebenarnya tidak ada sedikitpun berubahan pada batu giyok ini. Jika itu seperti yang Yawlo sebutkan sebelumnya, di mana semakin besar ketahanannya dari api, semakin berharga benda yang ada di dalamnya. Awalnya aku berpikir kalau itu hanyalah benda biasa. Benar-benar tidak terduga bahwa ini tampaknya menjadi ikan besar, ucap Shoyan. Ekspresi aneh melintas di wajah Yawlo saat dia melihat potongan batu giyok yang masih aman di dalam nyala api. Dia tidak bisa menahan senyum ketika dia mengangkat dagunya sedikit ke arah Shoyan dan berkata, Anak kecil, sepertinya keberuntunganmu benar-benar bagus. Sekarang gunakan api inti teratai hijau dan cobalah. Shoyan kaget setelah mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yawlo, hanya untuk menemukan kegembiraan dari dalam matanya. Segera hatinya mengerti, jika potongan batu giyok kecil ini mampu membawa pujian dari Yawlo, kemungkinan ia benar-benar menemukan sesuatu yang baik kali ini. Jantung Shoyan berdetak lebih kencang. Dia menelan ludahnya dan menggunakan kekuatannya untuk menggosok kedua tangannya. Api berwarna hijau segera naik dari antara jari-jarinya. Shoyan melembaikan tangannya dan bola api berwarna ungu di depannya menghilang, menjadi kehampaan. Gio kemudian memberi isyarat dengan tangannya dan potongan batu giyok jatuh sekali lagi. Itu langsung dibungkus oleh api berwarna hijau yang menyembur keluar dari jari Shoyan. Potongan batu giyok berwarna hitam turun ke keheningan saat jatuh ke dalam api berwarna hijau. Bagaimanapun Shoyan tidak cemas saat dia perlahan menaikkan suhu api. Ketika gua menjadi tidak terasa mulai panas, potongan batu giyok yang telah tenang akhirnya mulai berubah. Permukaan yang semula mulus, tiba-tiba mulai berfluktuasi seperti gelombang air penampilan seolah akan mencair. Tidak apa-apa, teruskan naikkan suhunya, ucap Yawlao. Yawlao tidak panik saat dia melihat potongan batu giyok yang akan mencair. Sebaliknya dia tersenyum dan berbicara dengan samar. Shoyan juga menenangkan hatinya setelah menonton sikap tenang Yawlao. Dia mengangguk dan menghirup udara dalam. Doki dalam tubuhnya mengalir deras dan suhu api inti terlata hijau sekali lagi tiba-tiba menaik. Menyusul peningkatan suhu api, potongan batu giyok yang gelap hitam yang rusak akhirnya meleleh sepenuhnya. Potongan batu giyok tidak lagi memiliki warna hitam setelah meleleh. Sebaliknya itu berubah menjadi cairan jernih berwarna hijau datar. Cairan perlahan-lahan mengalir di dalam menyala api itu, seperti makhluk hidup tanpa sangat aneh. Pada satu titik, cairan yang mengalir tiba-tiba berhenti. Permukaan cairan itu samar-samar seolah-olah ada sesuatu yang hendak menembus permukaannya. Hal yang baik akan segera muncul, ucap Giaulau. Giaulau berkata sambil tersenyum ketika dia melihat gerakan cairan itu. Hati Xiaoyan menegang saat dia mendengar ini. Matanya menatap nyala api tanpa berkedip sekalipun. Cairan berwarna hijau terus mengamuk selama lebih dari 10 detik. Dalam sekejap, lampu hijau yang mencolok mata tiba-tiba melesat keluar dari dalamnya, dan langsung menyembunyikan semua lampu lainnya di dalam gua. Cahaya hijau mungkin menusuk mata, tapi itu tidak menyebabkan Xiaoyan atau Giaulau menutup mata mereka. Ini karena sejumlah besar karakter dan informasi tiba-tiba meletus dari dalam cairan, sesaat setelah cahaya hijau bersinar. Mereka segera dan secara otomatis mengatur diri mereka sendiri di tengah udara di dalam gua gunung. Tetapan Xiaoyan menyapu tirai cahaya di udara dan akhirnya berhenti pada beberapa karakter besar yang terletak tepat di atas. Mulutnya bergerak sedikit dan suara lembut merempes keluar dari sela-sela giginya. Sky Fire 3 Perubahan Misterius Di samping seluruh tubuh Ya Allah bergetar setelah mendengar nama ini, cahaya di matanya tiba-tiba menjadi cerah. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!